Halo halo apa kabar semuanya Insyaallah kalian semua selalu dan baik-baik saja kan Oke jadi di video kali ini gua akan melanjutkan tutorial bermain FFD lagi guys kalau sebelumnya kita sudah membuat tiga video tutorial bermain FFD mulai dari FFD 1, FFD 2, dan FFD 3 nah sekarang kita akan membahas tutorial bermain FFD 4 guys video ini juga sudah banyak request nah untuk yang menghargai tutorial fnfsl atau secara kesin dan FFPS ready fast berbeda dari simulator harap sabar ya karena kita akan bahas sesuai urutan perilisan gamenya sebelum kita memasuki videonya saran kalian lebih baik mendengarkannya menggunakan earphone headphone headset atau sebagainya karena di video ini akan ada banyak sekali suara-suara kecil yang harus kalian dengar jangan khawatir demi keamanan maka suara jumpscare di video ini dimatikan sehingga pendengar kalian aman Oke ya deh daripada banyak bahasa-bahasa lagi Mari kita mulai aja videonya enjoy seperti biasa kita akan bahas lebih dahulu animatonik yang sudah aktif jangka satu ngomong-ngomong soal nengke Freddy Mari kita berkalan dulu dengan boneka boneka Freddy yang kecil ini namanya fredis fredis ini akan selalu muncul di kasur kita tepatnya di belakang kita jika kita sudah lama tidak menyetari kasur jangan padahal soal nengke Freddy dia akan menjelaskan kita jika jumlah fredis sudah terlalu lama berjumlah tiga maka jika jumlah fredis sudah atau belum mencapai tiga kita harus menyentuh fredis sampai mereka kabur dari kasur makadakan itu kalian aman dari naikmu Freddy es tunggu dulu mulai titik ini kita akan menggunakan sebuah fitur yang sangat berguna sekali yaitu peta nah dengan begini kita bisa lebih menghami setelah langkah animatoniknya dengan sangat mudah Oh ya untuk tiga gambar yang gua tanda ini adalah lorong lalu tanda ini adalah dapur tanda ini adalah lemari atau kloset tanda ini adalah kasur dan berikut simbol keterangan setiap animatronik yos dengan begini sekarang Mari kita lanjutkan videonya mari kita membahas satu sahabat sejati dari Freddy yaitu bonnie tapi dalam versi mengerikannya ayo kita buka peta di dalam game biasanya naikmer bonnie akan muncul pertama kali tangan lorong lalu kemudian dia kemudian ke lorong kiri jika kalian ingin mengetahui naikmerbonnie lagi sudah dekat dengan kalian atau belum biasanya naikmerbonnie akan menunggul suara laki ketika berjalan Oh ya tentu saja suaranya muncul dari kiri ya kan naikmerbonnie berjalan lewat lorong kiri jika suara naikmerbonnie sudah sangat dekat secepatnya kalian cek bentuk kiri eits jangan langsung menyalakan senter coba dengarkan dulu apakah terdapat suara nafas atau tidak jika ada suara nafas maka kalian harus tutup pintu tersebut tunggu dia pergi dan kemudian menyalakan senter namun jika tidak terdapat suara nafas maka kalian cukup menyalakan senter jika saja agar dia pergi selanjutnya adalah kapel dari bonnie yaitu jika Bang kenapa disebut kapel habis gimana lagi mulai dari animatronik klasik Widelet dan Toynya pasti boleh cara muncul sama benarkan benarlah Oke sekarang kembali ke pembahasan nekmerjika pertama kali muncul di di lorong tengah lalu kemudian dia akan pergi ke lorong kanan mulai dari titik ini dia akan pergi kedua arah antara dapur atau terus menjalan di lorong kanan jika dia pergi ke dapur maka dia akan menimbulkan suara seperti seseorang sedang memasak dengan begini kalian tidak perlu mengacik pintu kanan selagi dia masih di dapur tapi jika dia terus berjalan di lorong kanan maka dia akan melakukan suara laki mirip seperti teker boni gitulah bedanya jika suara langkah naik perboni berasal dari pintu kiri maka suara langkah yang berjika berasal di pintu kanan ingat semakin keras suara langkahnya maka dia semakin dekat dan kita jika suara langkah sudah keras maka cepatnya mengecek pintu kanan jika kalian mengecek mata dengan suara nafas maka kalian tutup pintu lalu tunggu dia pergi dan kemudiannya nyalakan senter tapi jika tidak bisa terdengar suara nafas maka kalian hanya perlu menyalakan senter saja untuk pendebak-debak boni dan jika ini harus benar ya karena kalau kalian salah pergerakan maka kalian bisa dijumpscare oleh mereka inilah dia animatronic yang gue benci karena kegesitannya nightmare Foxy gue bingung ya kenapa Foxy ini tapi gesitnya minta ampun mulai dari FNAF 1 FNAF 2 dan FNAF 3 asli heran gua sekarang kita buka peta lagi jadi pertama-tama naik perbox ini akan muncul dari tengah lorong nah kemudian dia akan berlari ke kanan atau bisa juga ke kiri bisa dibilang sih jejak larinya itu ngacak ya untuk cara mengetahui dia berlari ke kanan atau ke kiri adalah dengan mendengarkan suara berlarinya tersebut ketika Foxy sudah siap masuk kamar disinilah Kalian harus mendebak dengan benar dimana dia berada misalkan jika terakhir kali dia berlari ke kanan maka kalian menyenter dia di pintu kanan agar dia mundur begitu juga jika dia berlari ke kiri maka kalian harus menyenter pintu kiri karena jika kalian salah menebak maka secara cepat dia akan masuk kamar dan mengumpat di lemari kalian tenang dan jangan panik karena kita punya cara kedua untuk melawan dia ketika dia sudah terlanjur masuk lemari segera cek dia di sana awas tak kepalanya muncul setelah itu kalian segera tutup lemari selama 5 hingga 7 detik alasannya adalah karena kalau terlalu lama ngurusin Foxy nanti animatronik lain ngejam scare kalian jadi saat dilemari nightmare Foxy ini punya empat langkah langkah pertama kalian aman namun tiga langkah ini punya waktu mengatasi yang berbeda untuk mengubah dia menjadi boneka misalkan saat kepala dia muncul nunduk kalian harus menutup hari selama 8 hingga 12 detik saat dia nunduk kalian harus menutup hari selama 6 hingga 9 detik dan saat dia berdiri kalian harus menutup hari selama 3 hingga 5 detik emang sih kalau mengubah dia dari kepala menjadi boneka itu lama banget tapi saran gua sih minimal membuat berdiri aja udah cukup untuk menghindari jumpscare sementara waktu alasan kenapa mereka berdua gua gabung adalah karena langkah pergerakan dan cara mengatasi mereka itu sama yang membedakannya adalah pertama membedakannya itu berwarna kuning sedangkan nightmare itu berwarna hitam kedua jumpscare nightmare itu bikin kaget sedangkan jumpscare nightmare biasa aja dan ketiga nightmare Fatbear aktif di naik 5 dari jam 12 sampai jam 6 dan naik 6 dari jam 4 sampai jam 6 sedangkan nightmare aktif di naik 7 dan naik 8 dari jam 4 sampai jam 6 baiklah cukup basa-basinya sekarang kita fokus membahas langkah pergerakan dan cara mengatasi mereka seperti yang gua bilang langkah pergerakan mereka itu sama jadi sini gua bakal ambil nightmare Fatbear doang ya sebagai subjeknya pertama-tama dia muncul di tengah-tengah lorong kemudian akan berlari antara ke kanan atau ke kiri mirip seperti naiknya Foxy untuk melawannya kalian sangat mengandalkan setiap suara kakinya saat dia berlari eits jangan anggap enteng juga selain bisa berlari ke kanan dan ke kiri dia bisa masuk ke dalam nemari dan ke kasur dalam sekejap mata biasanya ditandai oleh suara ketawanya yang menyerangkan untuk mengatasinya adalah pertama ketika dia berlari dan berhenti di lorong kanan atau kiri entah maka dia ada atau tidak pokoknya tutup saja pintu kamar itu kedua ketika dia tertawa kalian harus cepatnya mengecek lemari atau kasur jika dia ada di lemari maka kalian harus tutup lemari sampai dia pergi atau berlari jika dia ada di kasur maka kalian harus menyenternya sampai dia pergi masih bingung baiklah ini tabel kesimpulan dari penjelasan gua dan ini dia sampel suaranya selamat menikmati mudah ini belum selesai karena dia juga punya trik-klicik waduh susah kan tentu saja jika dia tertawa kemudian berlari maka dia ada di salah satu lorong jika dia berlari kemudian tertawa atau dia berlari sambil tertawa maka dia ada di antara lemari atau kasur jika belum ketemu maka segera pergi ke lorong tujuan terakhir dan tutup pintu tanpa menyalakan senter Oh iya gue lupa soal senter jadi kalau kalian menyentar dia di lorong itu malah mempercepat kali untuk mati jadi tolong jangan nyalakan senter ke lorong saat melawan dia plastrap tidak muncul di ruangan ini tapi muncul di ruangan lain jadi sekarang kita buang peta yang lama dan beralih ke peta yang baru nah jadi di lorong ini terdapat empat ruangan dan empat ruangan ini berfungsi sebagai tempat bersembunyi plastrap awalnya plastrap sedang tutup di bangku tugas kita di sini adalah menempatkan placer di titik X perlu diingat placer hanya bergerak ketika lampu senter tidak dinyalakan jadi mau nggak mau kalian hanya mengandalkan suara pergerakan dia dan menyentarnya tepat di titik X jadi placer punya suara dua laka haki yaitu saat suara berjalan dan saat suara berlari ketika dia berjalan itu berarti dia berada di lorong namun jika dia berlari itu itu berarti dia pergi ke sebuah ruangan entah kanan atau kiri cara mengatasi dia cukup mudah pertama dia akan berjalan lalu berlari berjalan lagi lalu berlari berjalan lagi nyalakan senter sekian pembahasan mengenai detail pergerakan dan cara mengatasi semua aritmatronik di penak 4 jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya jadi untuk mengakhiri video ini saya mengucapkan semoga berhasil buat kalian yang ingin menamatkan game penak 4 ini ya dadah